Hai 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 hai, teman-teman Aki dimanapun berada, apa kabar kalian hari ini? Kali ini Siki bersama teman kastrol mau nge-trip lagi nih, my trip my kastrol Pokoknya ikuti terus ya perjalanannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun berada kali ini Kita nge-trip hari ini 4 September 2022, pertama kali lagi di tahun 2022 ini kita nge-trip ke kastrol Mau nge-cari curug, curug Cikarungguai kalau nggak salah Seperti apa, karena memang belum pernah juga ini kita parkir di Pesona Maranti Ikuti terus perjalanan kita, keseruan kita Let's go Terima kasih telah menonton! Nah, disini kita mulai melakukan perjalanan atau trip menuju curug Cikarungguai Pertama disuguhkan dengan pengalaman yang begitu menakjubkan Perlahan naik ke atas bukit, gunung, wow, kita bisa melihat pesawahan yang membuat mata menjadi segar Pemikiran menjadi fresh di sekeliling kita, di kiri kanan kita Pokoknya ini yang selalu kita cari kalau misalkan kita pergi berpetualang ke curug-curug Terus dalam hati kan selalu bertanya ini masih jauh atau dekat, masih jauh atau dekat Karena memang kita belum pernah gitu ke surug yang satu ini Tapi disuguhkan dengan pemandangan alam yang begitu menakjubkan Terasa lelah itu sudah tak terasa lagi Terik banget ini jam Jam setengah satu siang masih setengah perjalanan ke tempat tujuan Tapi lihat piunya, waduh persawahannya ya Allah ya Robi Mantap kali Anginnya bukan sepoi-sepoi lagi ini Ini di atas genung Apa tadi wisata Maranti Pesawahannya luas banget Wah capek Teman-teman masih di belakang Tuh, satu Mantap Seger, 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 seger Selamat malam setelah menempuh perjalanan kurang lebih wow memakan waktu tiga jam kali ya dari tempat parkirnya motor karena memang ke sini aksesnya belum terbuka mungkin jalannya belum belum ada yang bagus yang mendingan lagi kita masih nyari-nyari jalan gitu ya tapi meskipun ala awas meskipun wow banyak-banyak capek tapi masih penasaran aja kalau belum sampai ketemu dan akhirnya Alhamdulillah ketemu di Curug Sika Rimbuai dan hau tingginya wow ada kali 25 sampai 30 meteran ya dan airnya bening banget eh teman-teman taruhnya lagi pada ngeliat Cati juga lagi ngasuh karena memang lumayan wow dari sekian banyak kita main Curug Kangstrol kayaknya sejauh ini ini yang ter ter ekstrim kali ya bisa dibilang gitu jarak tempungnya tapi Alhamdulillah udah sampai dan Curugnya sejuk segar Alhamdulillah banget diserahkan saya sambil beristirahat Aki dan teman-teman tentunya menikmati suasana yang begitu segar begitu sejuk menikmati melihat jatuhnya air yang turun dari ketinggian memantulkan pelangi karena tersinari karena tersinari oleh sinar matahari bersama angin yang meniup sepoi-sepoi membawa buliran-buliran air merasuk ke dalam kulit kita membuat rasa kita membuat jiwa kita terasa begitu segar nah inilah relaksasi alami yang diberikan oleh suasana yang begitu segar hingga membuat kita menjadi fresh menjadi menyenangkan Siki bermain-main air dong mencuci muka membasu rambut pokoknya langsung mengabadikan momen-momennya ini anak-anak lagi pada ngeliwet tuh tapi kita rencana makannya mau di tengah pesawahan karena ini waktu sudah lumayan sore ya jam 15an jadi kita nyari tempat yang udah dekat aja nanti makannya mah gitu ini juga separohnya ke pisang ya 4 orang entah kemana tapi mudah-mudahan mereka udah nunggu di tempat parkir nah setelah kita makan dan tak menunggu waktu lama lagi karena memang waktunya sudah sore sekitar pukul 4 setengah limaan dan langsung saja kita kembali ke tempat parkir untuk kembali pulang ke rumah masing-masing selamat menikmati